Polda Jawa Barat meringkus delapan anggota sindikat penipuan terhadap ribuan calon pegawai negeri sipil. Sindikat ini sudah menjalankan modusnya selama lima tahun dan membuat para korbannya merugi hingga sembilan miliar rupiah. Delapan anggota sindikat penipuan calon pegawai negeri sipil diringkus petugas Direkturat Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Tiga diantaranya masih tercatat sebagai PNS aktif. Kasus ini terungkap dari hasil pengembangan pemeriksaan anggota sindikat lainnya yang telah ditangkap Juli lalu. Sindikat ini beroperasi di 24 provinsi dan selalu mengincar pegawai berstatus honorer sebagai calon korbannya. Mereka mengiming-imingi calon korban yang ingin menjadi pegawai tetap dengan cara membayar 45 hingga 150 juta rupiah. Kemudian diserahkan kepada AS, jadi perannya turun serta untuk AS. Kemudian dari situ ada saudara AM. Modus ini sudah mereka jalankan selama lima tahun. Jumlah kerugian yang diderita para korban pun mencapai sembilan miliar rupiah. Dari tangan para tersangka, petugas menyita berkas serta dokumen keputusan BKN palsu. Belasan telepon genggam, sebelas kendaraan, roda empat dan satu sepeda motor. Para tersangka dijerat pasal pidana tentang penipuan dan pemalsuan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Anggi Putra melaporkan untuk NET.